Bersama dengan keluarga besar, kelompok tani bangun Suruan, Wonosoroyo, Kecamatan Watumalang. Lagi mopo alpokat, di lingkungan pendopo Kabupaten Wonosobo dengan popo organik. Dengan popo organik, produk kelompok tani bangun. Tidak hanya memproduksi popo organik juga, tapi alhamdulillah hari ini sudah berkembang ke krepik salak dan lain sebagainya. Semuanya serba organik. Mungkin bisa dijelaskan mas? Kita memang dari awal, dari tahun 2016, kita sudah melakukan sistem pertanian yang ramah lingkungan, yaitu kita mengangkat sistem pertanian organik terutama komoditas salak pondok organik. Dan kebetulan di tahun 2021 sudah ditambahkan ruang lingkung untuk olahannya. Jadinya krepiknya juga krepik salak pondok organik. Dan kebetulan produksi pupuk lokal. Kita gunakan pupuk dari kotoran sapi atau kotoran kambing. Jadi harapan kami kita menjadi petani yang mandiri dengan sistem pertanian terpadu. Seperti itu, mungkin kami kelompok tani sekarang sudah mendapatkan kudang dan harapan kami produk organik kami bisa dipasarkan di seluruh Indonesia. Baik, terima kasih bagi kelompok tani di Kabupaten Onosobo. Tentunya ingin belajar kan? Silahkan datang ke Suruhan, datang ke Monos Royo. Nanti bisa colek-colek dengan ketua kelompok taninya. Berbagi ilmu, berbagi peran. Cara bikin apa namanya, pupuk organik. Atau harus melarisi? Boleh ya mas? Ya sudah, sekarang harus mulai kita bergeser ke pupuk organik di saat kadang kita keterbatasan pupuk, apa namanya? Subsidi. Pupuk kimia. Kita bergeser pelan-pelan ke pupuk organik. Insya Allah nanti hasilnya akan lebih jauh, lebih hebat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.